Jauh sebelum saya jadi wakil gubernur, gerakan sholat subuh berjemaah ini sudah dilaksanakan tahun 2016. Saya belum ada di Riau, saya masih ada di Jawa berdinas di TNI. Pada saat itu dideklarasikan di Mijid An-Nur, gubernurnya hadir, kapoldanya hadir, Forkopimda semua hadir. Termasuk beliau ini tokohnya, guyazul husnidomo ini. Pada saat itu namanya jihad, itu seram sekali katanya, dengar jihad. Padahal jihad itu singkatan pengajian ahad, maksudnya itu kita melakukan mengajak pengajian ahad. Akhirnya dirubahlah, dalam perjalanannya surut-surut hilang. 2019 saya mulai menjabat sebagai wakil gubernur Riau. Saya mendapat informasi bahwa gerakan sholat subuh berjemaah ini pernah ada di Riau. Saya menangkap peluang itu, mencoba untuk mengajak berdakwah. Karena saya ini pemimpin hari ini, bahkan Bapak juga hari ini pemimpin. Minimal pemimpin bagi keluarganya. Rasul mengatakan, Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dituntut bertanggung jawaban sesuai dengan apa yang dipimpin. Kemudian berjalanlah 2019. Tahu-tahu awal 2020, datang COVID. Terhentilah, dalam arti terhenti tidak berjalan lancar. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan. Bagi yang usianya rentan, disarankan untuk sementara sholat di rumah. Yang masih sehat, silakan sholat di masjid. Tapi diatur jaraknya. Siapa yang memerintahkan itu? Pemerintah. Kenapa pemerintah melakukan itu? Karena masukan dari para ulama. Masukan dari para orang-orang yang ahli dalam kesehatan. Karena faktanya banyak yang meninggal karena COVID. Kemudian dalam perjalanannya, COVID itu mulai meredah. Muncul pertanyaan. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengajak kembali yang tadi orang ada di rumah? Tentu yang tadinya memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Pemerintah. Saya bagian dari pemerintah. Itulah sebabnya kenapa kita lakukan gerakan sholat subuh berjumah ini. Allah rahmah. Allah rahmah. Allah rahmah.